Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Inspektor Geek Camp Intro Oke teman-teman semua Jadi di video kali ini saya akan bagikan Geek Camp dan juga Config terbaru untuk perangkat Redmi Note 11 Nah Geek Camp yang saya bagikan di video kali ini yaitu Geek Camp LMC 8.4 Dan Config ini merupakan Config paling baru di awal tahun 2025 ini ya teman-teman Dan hasilnya sangat bagus bisa kalian gunakan untuk semua objek di siang hari dan juga malam hari Oke sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini Tentunya kalian selalu mendapatkan update terbaru lainnya dari channel Inspektor Geek Camp Oke teman-teman untuk langkah yang pertama tentunya disini kita membutuhkan dua file ya Yang pertama file aplikasi Geek Camp kemudian yang kedua yaitu file Config Tentunya disini kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu Nah bagaimana cara mendownloadnya kalian disini cukup masuk ke dalam deskripsi video ini Nah di bagian deskripsi video ini nanti disini saya akan sediakan dua link Link untuk mendownload ya teman-teman Link untuk mendownload aplikasi Geek Camp dan juga Config nya Oke untuk link yang pertama aplikasi Geek Camp, link yang kedua yaitu Config Nah ini bisa kalian download secara gratis tentunya tanpa menggunakan password Oke jadi disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Geek Camp nya Oke langsung aja disini kita klik link Geek Camp nya seperti ini Setelah kita klik link Geek Camp nya mungkin nanti kalian akan bingung Ada banyak sekali pilihan aplikasi Geek Camp nya ya teman-teman Jadi untuk perangkat Redmi Note 11 kalian bisa download yang pertama Langsung aja disini kalian klik linknya yang pertama ini seperti ini teman-teman Nah biasanya nanti dia akan ada iklan seperti ini kalian bisa kembali Kemudian disini kalian langsung klik aja seperti ini Nah disini dia langsung muncul notif download Kalian bisa langsung klik download Nah setelah itu kalian tinggal tunggu aja sampai proses downloadnya selesai Dan jangan lupa download juga untuk file config nya tadi Oke teman-teman Untuk langkah selanjutnya Jika kalian sudah berhasil mendownload aplikasi Geek Camp nya tadi Untuk langkah yang terakhir kalian bisa langsung menginstall aja aplikasi Geek Camp nya Nah jika kalian sudah berhasil menginstall aplikasi Geek Camp nya Nanti untuk tampilan icon dari aplikasi Geek Camp nya seperti ini Oke selanjutnya disini kalian langsung buka aja aplikasi Geek Camp nya Setelah kalian sudah berhasil menginstallnya Dan jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geek Camp Kalian bisa klik izinkan Ijinkan seperti ini ya teman-teman Sampai selesai Oke dan ini sudah selesai Dan tentunya ini sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan ini sudah bisa kita gunakan Dan untuk menghasilkan foto yang bagus Yang sudah juga melamari Pastinya konfig harus kita pasang ya teman-teman Nah bagaimana cara memasang konfig Nah untuk cara memasang konfig Disini kita harus masuk ke bagian pengaturan aplikasi Geek Camp nya terlebih dahulu ya teman-teman Dimulai dengan membuat foldernya terlebih dahulu Oke disini kalian masuk ke pengaturan aplikasi Geek Camp Dengan cara kalian klik icon yang ada di bagian sebelah kiri atas ini Atau boleh juga kalian switch ke bawah seperti ini Kemudian kalian klik yang more setting Oke setelah kalian klik yang more setting Kemudian kalian scroll ke bawah Kalian masuk ke opsi config setting ini teman-teman Setelah itu kalian pilih opsi self setting Nah di bagian sini kalian kosongkan saja tidak perlu diisi Oke ini saya jelaskan ya teman-teman Ini bertujuan untuk memunculkan folder lmc8.4 Nah jika tidak kita lakukan tahap seperti ini Maka kita nanti akan sulit saat memasang file config nya Oke setelah itu langsung kita klik yes seperti ini teman-teman Oke misalkan sudah kita bisa keluar dari dalam aplikasi Geek Camp nya Kemudian kita bisa masuk ke bagian file manager perangkat kita Boleh juga kalian menggunakan file manager aplikasi pihak ketiga Contohnya seperti jet archiver ya teman-teman Oke setelah itu disini kita cek apakah foldernya sudah muncul Oke nah ini dia untuk foldernya teman-teman Folder lmc8.4 Oke untuk langkah selanjutnya Jika kalian sudah berhasil mendownload file config nya Kalian cari file config yang sudah kalian download Kemudian ini contohnya seperti ini Kemudian kalian salin ataupun kalian pindahkan di penyimpanan internal Kalian pilih folder lmc8.4 Kemudian langsung kalian salin ataupun tempel seperti ini Oke misalkan sudah kalian bisa keluar dari file manager perangkat kalian Selanjutnya langkah terakhir disini kalian masuk ke dalam aplikasi Geek Camp lmc8.4 Kemudian pasang config nya Oke cara pasang config nya disini kalian ketuk dua kali di samping tombol shutter Yang berlatar hitam ya teman-teman Boleh di sebelah kanan boleh di sebelah kiri Oke ketuk dua kali Pilih config nya seperti ini Klik tulisan import Oke secara otomatis disini untuk tampilannya sudah berubah Artinya disini config berhasil kita pasang Dan disini sudah ada beberapa socket menu Yaitu ada fitur leica Kemudian fitur pro LDR dan juga lib ya teman-teman Nah untuk hasil dari config terbaru ini Saya sudah mengambil beberapa sampelnya Kalian bisa lihat di awal video ya teman-teman Dan config ini bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari Tentunya disini dia juga sudah support untuk mode malam Oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di tutorial kali ini Dan nanti kalian bisa coba-coba sendiri aja ya Oke terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan tutorial terbaru lainnya dari channel Inspector Geekam Terima kasih atas waktunya